Gagal Maju Pilkada 2024, Anies Beri Sinyal Dirikan Parpol Baru Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan memberi sinyal untuk mendirikan Partai Politik, Parpol, baru usai gagal mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah, Pilkada, 2024. Bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar. Itu yang menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun Ormas atau membangun Partai Baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh nanti, ujar Anies pada unggahan YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus 2024. Meskipun begitu, Anies belum bisa memastikan kapan rencana mendirikan Parpol baru itu dapat diwujudkan. Dia meminta semua pihak bersabar. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkrit untuk bisa meladahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan gagasan, terang Anies. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Presiden Joko Widodo periode 2014 hingga 2016 itu mengaku masih enggan untuk bergabung dengan partai politik yang ada saat ini. Kemudian ada yang usul saya masuk partai atau bikin Parpol. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandera oleh kekuasaan? Jangankan masuk, mencalonkan saja terancam, ungkap Anies. Sebagai informasi, Anies Baswedan dipastikan tidak bertarung pada Pilkada Serentak 2024. Hal ini dipastikan setelah pendaftaran calon kepala daerah ditutup pada Kamis 29 Agustus 24 malam. Sebelum pendaftaran calon kepala daerah dibuka pada Selasa 27 Agustus 24, nama Anies sudah digadang-gadang untuk maju pada Pilkada DKI Jakarta. Namun, partai pendukungnya di Pilpres 2024, yakni NASDEM, PKS, dan PKB, batal mengusungnya di Pilkada Jakarta 2024 setelah sempat mendekarasikan dukungan. Ketiga partai tersebut memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus untuk mendukung Ridwan Kamil Suswono pada Pilkada Jakarta 2024. Adapun PDIP, yang awalnya diakini bakal mencalonkan Anies di Jakarta juga mengurungkan rencananya. Partai berlambang banteng itu memilih untuk mengusung Pramono Anung Ranokarno di Jakarta. Menjelang penutupan pendaftaran pencalonan kepala daerah, sempat ada kabar Anies akan dicalonkan di Jawa Barat, Jabar, oleh PDIP. Namun, Anies memutuskan untuk tidak maju pada Pilkada Jabar. PDIP pun telah mendaftarkan JJ Wiradinataronal Surapraja untuk Pilkada Jabar 2024.